Intro Kasus video show dengan penyanyi cantik Gisela Anastasia alias Giselle membuat kehidupan Mikkel Yukinobo de Fretis terganggu. Mikkel mengatakan saat ini banyak akun palsu di media sosial yang menggunakan namanya. Penggemar olahraga basket itu menjelaskan dirinya hanya mempunyai satu akun di Instagram. Oleh karena itu pria yang karib di Sapa Nobu tersebut berharap tidak ada masyarakat yang tertipu. Selain itu Nobu juga mengaku mendapatkan banyak pesan melalui direct message atau DM di Instagram. Akan tetapi Mikkel Yukinobo enggan membaca semua pesan yang masuk itu. Sebagaimana diketahui nama Mikkel mencuat setelah video show-nya dengan Gisela beredar luas. Saat ini Mikkel Yukinobo dan Gisela sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mikkel Yukinobo dan Gisela